Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini kami akan membahas tentang fungsi atau manfaat dari pupuk KCL untuk tanaman dan juga bagaimana cara penggunaannya dan pupuk KCL itu ada beberapa jenis ya sobat ya ada yang seperti ini nih warnanya agak kecoklat-coklatan dan berbentuk kristal ada juga yang warnanya putih ya sobat ya dan juga ada yang seperti ini ini adalah pupuk KCL cair untuk pupuk KCL cair ini sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya ya sobat ya mungkin sobat bisa menontonnya di video yang akan kami lampirkan di akhir video ini nanti akan kami lampirkan tautannya nah untuk video kali ini yang akan kami bahas adalah pupuk KCL yang seperti ini sobat ya yang berwarna kecoklatan ini dan berbentuk kristal nah sebelumnya kita bahas dulu ya sobat ya pupuk KCL itu apa jadi pupuk KCL ini adalah pupuk unorganit yang memiliki konsentrasi yang cukup tinggi pupuk ini terdiri dari 60% sampai 70% K2O sebagai kalium klorida bahan baku pembuatan kalium yang sering digunakan antara lain kalsium nitrat ada gipsum, ada fosfat super fosfat CA, cyanamid dan tak kalah penting juga bahan organik seperti sisa tanaman dan pupuk kandang nah untuk bentuk serta tekstur dari pupuk KCL yang ini kita coba lihat dulu ya sobat ya nah bentuknya seperti ini seperti kristal, seperti garam ya sobat ya karena memang mirip-mirip garam juga jadi untuk garam itu NaCl, natrium klorida sedangkan untuk KCL ini adalah kalium klorida jadi agak mirip-mirip juga bentuknya nah sekarang kita bahas dulu fungsi dari pemberian pupuk KCL untuk tanaman ya sobat yang pertama, meningkatkan hasil panen jadi kandungan kalium yang tinggi membuat hasil panen meningkat meskipun hanya 30% kalium yang dapat diserap oleh tanah selain itu, kalium dapat membuat tanaman menjadi kuat dan tahan terhadap penyakit kemampuan kalium sebagai pengantar glukosa ke dalam tanah maka tanaman mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas buah buah yang dihasilkan menjadi lebih besar, lebih berat, dan lebih manis yang kedua, memperkuat tanaman kandungan K2O pada pupuk KCL dapat memperkuat batang tanaman sehingga usia tanaman bisa lebih panjang banyak kasus tanaman akan mati atau tumbang ketika belum berbuah namun dengan pemberian pupuk KCL memungkinkan tanaman tumbang bisa dikurangi selain itu, tanaman lebih tahan saat musim kemarau bunga dan daun yang berguguran bisa berkurang dengan pemberian kalium yang ketiga, meningkatkan produktivitas tanaman jadi kalium pada pupuk KCL juga berperan sebagai aktivator sekitar 80 enzim meningkatkan aktivitas biji serta buah pada beberapa tanaman tertentu dan membantu pemberian protein serta karbohidrat kalium membantu mekanisme osmotik di dalam sel tanaman yang keempat, mencegah kerusakan saat penyimpanan dan pengangkutan jadi pupuk KCL sangat tepat apabila diberikan saat tanaman mulai berbunga dikarenakan kalium akan meningkatkan pembentukan hasil biji dan buah yang sempurna jika hasil buah sempurna, maka resiko kerusakan saat pengangkutan dan penyimpanan hasil panen bisa berkurang nah itu dia fungsi atau manfaat pupuk KCL untuk tanaman ya sobat ya nah sekarang kita bahas bagaimana cara penggunaan atau aplikasi pupuk KCL ini untuk tanaman ya sobat nah jadi untuk pupuk KCL yang cair ini sudah pernah kita bahas di video yang sebelumnya untuk aplikasinya itu bisa dengan cara disemprotkan ke seluruh bagian tanaman sedangkan untuk yang berwarna coklat seperti ini ini dilarutkan ke air ya sobat ya, jadi dilarutkan ke air kemudian bisa sobat hiramkan ke tanah atau komedia tanamnya dan untuk dosis yang coklat ini atau yang kristal ini dosisnya itu sekitar 1 sendok makan untuk 5-6 liter air nah jadi untuk tanaman dengan ukuran pot kira-kira di pot 40-50 itu sobat bisa menggunakan 1 liter air yang sudah diencarkan tadi sobat bisa siramkan ke sekeliling tanaman tersebut dilihat juga untuk ukuran tanamannya sobat ya jadi jika tanamannya itu semakin besar dosisnya juga bisa ditambah atau dinaikkan ada juga pupuk KCL yang berbentuk kristal tapi bisa juga disemprotkan ke seluruh bagian tanaman ya sobat ya tapi untuk yang warna coklat seperti ini, yang kristal seperti ini sobat bisa melarutkannya terlebih dahulu ke air kemudian bisa sobat siramkan ke media tanamnya nah ada juga yang suka bertanya bisa gak sih pupuk KCL ini ditaburkan ke sekeliling tanamannya di media tanamnya itu sebenarnya bisa-bisa aja sobat ya tapi rasanya itu kurang efisien karena si pupuk KCL ini tidak langsung terserap oleh tanaman jadi jika berbentuk kristal seperti ini kemudian ditaburkan tidak langsung terserap oleh tanaman tapi harus ada air dulu ya sobat ya jadi misalkan sobat siram dulu atau sobat menunggu hujan baru pupuk KCL ini bisa keserap oleh tanaman selain itu jika disebar atau ditabur di media tanamnya itu misalkan ada turun hujan nah biasanya si pupuknya ini akan hanyut atau larut terbawa air hujan jadi lebih efisiennya itu sobat bisa larutkan terlebih dahulu ke air kemudian bisa sobat siramkan ke media tanamnya nah kadang juga ada yang suka bertanya untuk pupuk KCL ini bisa digunakan untuk disemprotkan ke tanamannya apa enggak jadi untuk pupuk KCL yang seperti ini jika disemprotkan ke tanamannya itu agak-agak rawan ya sobat ya karena takutnya itu dosisnya berlebihan dan nanti membuat tanamannya itu menjadi gosong jadi daunnya itu seperti gosong atau seperti terbakar jadi untuk cara yang lebih aman itu sobat bisa larutkannya terlebih dahulu ke air kemudian sobat bisa siramkan ke sekitar tanaman nah itu dia sedikit penjelasan tentang fungsi atau manfaat pupuk KCL untuk tanaman dan juga cara aplikasinya sobat ya nah jika ada yang tersebut ada yang ingin menambahkan mungkin bisa langsung tulis di kolom komentar ya nah mungkin sekian dulu untuk video kali ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video yang lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh